Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aditya Triputra Abdana dari kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Beberapa gangguan pada organ reproduksi sapi betina Beserta melakukan pengecekan terhadap sapi betina itu sendiri Jadi untuk penjelasannya silahkan simak video berikutnya Selanjutnya saya akan menjelaskan Mengenai gangguan organ reproduksi pada ternak betina Gangguan yang pertama itu ialah pada organ ovarium Nah gangguannya itu biasa disebut ovarium hipofungsi Ovarium hipofungsi atau hipofungsional ovarium Adalah ovarium yang beraktifitas rendah Dalam menghasilkan sel telur atau ovum Tanda atau gejalaan klinis Yakni ternak yang mempunyai ovarium yang hipofungsi Pada umumnya terjadi birahi tenang atau silen head Birahi semu atau birahi tanpa populasi Serta siklus birahinya tidak teratur dan timbulnya birahi pospartum lambat Sel telur yang dihasilkan juga oleh ovarium hipofungsi Pada umumnya fertilitasnya rendah Sehingga sulit atau tidak dapat dibuahi Walaupun spermatosua berkualitas baik Nah apa sih penyebab terjadinya gangguan ini? Penyebabnya ialah Hipofungsi ovarium menunjukkan adanya kesalahan mekanisme hormon reproduksi Kesalahan mekanisme dapat disebabkan ketidakseimbangan nutrisi tidak baik Kondisi tubuh BCS yang tidak baik Serta lingkungan yang ekstrim Serta sapi dalam kondisi stres Nah bagaimana penganganan dan pengobatannya? Hipofungsi ovarium dapat disembuhkan secara terapi Dengan sinkronisasi birahi Menggunakan progesteron yang diberikan intrafiginal Atau progesteron relasing intrafaginal depis Nah gangguan selanjutnya itu pada organ uterus Yang biasa disebut piometra atau radang uterus bernanah Yang merupakan pengumpulan sejumlah eksudat purulen dalam lumen uterus atau rongga rahim Dan adanya korpus luteum persisten pada salah satu ovariumnya Penyebabnya itu korpus luteum mengalami persitensi Yang mungkin karena adanya isi uterus yang abnormal Yang menyebabkan hambatan pelepasan prostaglandin dari endometrium Atau menahan prostaglandin dalam lumen uterus Tanda atau gejala klinis yaitu adanya leleran pada vagina purulen Kekuningan sapi anestrus Penanganannya itu dengan kombinasi pemberian antibiotik dan hormon prostaglandin Nah pada organ vagina sendiri ada yang dinamakan vaginitis Yang merupakan peradangan pada vagina biasanya sebagai penjelaran dari metritis dan peniumofagina Atau dapat disebabkan oleh tindakan penanganan masalah reproduksi yang tidak tepat Seperti tarikan paksa atau fetotomi Penyebab dari gangguan ini diantaranya adalah virus yang bernama IBR-IPF dan penyakit-penyakit kelaming Tanda atau gejala klinis Tanda vaginitis bervariasi mulai dari leleran lendir keruh dan hiperemi mukosa atau mukosa kemerahan Vagina sampai nekrosis mukosa atau kematian jaringan mukosa Vagina yang disertai pengejanan terus-menerus dan septikemia Penanganannya itu untuk menghilangkan iritasi Menghentikan pengejanan dengan anestesi epidural koreksi Operatif dari efek pulva dan urovagina serta pengobatan antibiotik sistemik Nah itu saja tiga dari gangguan yang dapat saya jelaskan Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kepada sapi betina yang ada disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah melakukan pemeriksaan tadi pagi Di mana saya tidak dapat menelitikan pembuatan video di sana di kematian muda Kami menemukan beberapa kesimpulan dari hasil pengecekan Di antaranya tidak ada atau tidak terdapatnya gangguan reproduksi pada sapi betina yang telah kami periksa Seperti yang telah kami jelaskan tadi ada tiga gangguan yang pertama itu Ovarium lipofungsi di mana fertilitas dari sel telur sapi betina tersebut rendah Nah hal ini dibuktikan bahwa sapi yang kami periksa merupakan sapi indukan yang baru saja melahirkan Yang tertunya memiliki sel telur dengan fertilitas yang tinggi Nah untuk penyakit atau gangguan geometra juga tidak dikarenakan pada bagian atau area vagina Tidak terdapat leleran berwarna kekuningan pada vagina sapi tersebut Dan juga untuk gangguan vagina nipis Tidak saya semukan leleran lendir teru pada daerah bagian sekitaran vagina sapi Yang membuktikan bahwa ketiga sapi ini secara kondisi fisik dari luar Tidak memiliki gangguan reproduksi pada sapi betina tersebut Nah mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan Lebih dan kurangnya mohon di maafkan dan semoga video ini dapat bermanfaat Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik yes Terima kasih Terima kasih